Selanjutnya yang kedua, seorang petani ingin memagari sebuah kandang dengan kawat yang panjangnya adalah 50 meter. Tentukan ukuran kandang sehingga luasnya maksimum atau terbesar. Jadi dari sini kita lihat ini adalah kandang, ini adalah P dan ini adalah L, 2P ditambah 2L sama dengan 50. Sehingga dari sini P tambah L sama dengan dibagi 2 diperoleh 25. Luasnya adalah P dikalikan L. Dari sini L sama dengan 25 kurang P. Sehingga kita substitusikan P dikalikan Lnya dengan 25 kurang P. Diperoleh adalah 25P dikurangi P kuadrat. Atau berarti luasnya dapat dinyatakan menjadi min P kuadrat ditambah 25P. Dari sini kandang akan mencapai luas maksimum ketika P-nya sama dengan min B per 2A. Diperoleh min 25 per 2 kali min 1. Jadi P-nya sama dengan 25 per 2. Panjangnya 25 berarti lebarnya adalah 25 dikurangi P. Atau 25 dikurangi 25 per 2. Jadi diperoleh 50 kurang 25 per 2. Atau lebarnya sama dengan 25 per 2. Jadi panjang sama dengan lebar sama dengan 25 per 2 meter. Terima kasih telah menonton!